Ditres narkoba, Polda Sultra berhasil menangkap seorang wanita paruh baya berinisial IY dan pria berinisial WW yang merupakan kekasihnya di Kelurahan Sanwa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti ratusan gram narkotika jenis sabu. Guna mendukung Astacita Program 100 Hari Presiden Prabowo, Ditres narkoba, Polda Sultra mengungkap kasus narkoba lintas provinsi. Penangkapan berawal dari informasi, pria berinisial WW diduga menyimpan narkotika di dapur dan karangan rumah IY. Tim Direkturat Reserse narkoba, Polda Sultra kemudian menggeledah rumah IY dan menemukan 15 paket sabu dengan total berat 309,07 gram. Direkturat Reserse narkoba, Polda Sultra, Kombespol Ardianto, Tejo Baskoro, bersama Kabupat Humas Polda Sultra, Kombespol IY, Kristian, dalam konferensi pers menjelaskan sabu tersebut diduga disiapkan untuk diedarkan di wilayah Kendari. Kombespol Ardianto menambahkan dari hasil pemeriksaan, diketahui WW bertindak sebagai kurir narkoba atas instruksi seseorang berinisial RS yang menjadi penghubung antar provinsi Tanjung Pinang dan Kendari. dan kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.